Ratusan personil gabungan melakukan apel gelar pasukan operasi keselamatan Semeru tahun 2022 di halaman Mapores Pacitan Selasa Pagi. Wakapores Pacitan Kompol Sunardi menjelaskan, operasi keselamatan Semeru tahun 2022 ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena kelonggaran yang diberikan aparat kepolisian kepada masyarakat selama pandemi, berdampak terhadap tidak disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. Sementara itu, Kasat Lantas Pores Pacitan AKP Budi Setiono menyebut, operasi keselamatan Semeru 2022 yang digelar per 1 hingga 14 Maret mendatang, ada 8 pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas selama operasi. Hasil ANEP tahun 2020 maupun 2021 kemarin, masyarakat diberi kelonggaran sedikit, sedikit kelonggaran terkait masalah lalu lintas ya. Namun karena fokus pada pandemi 19 sehingga mereka kesadaran berlalu lintas sedikit menurun, diberi kelonggaran tapi penurunan laka lantas meningkat luar biasa. Sehingga ya tetap walaupun pandemi diharapkan pada seluruh masyarakat tetap ya dalam berlalu lintas adalah mempernormani aturan-aturan disiplin berlalu lintas. Terkait dengan progres kesehatan, namun ada berapa sasaran, 8 sasaran itu yang kami tekankan. Itu diantaranya tidak pakai helm, perboncengan lebih dari satu, perkenalan mobil, kendaraan mabuk dengan minuman keras, terus melawan arus, tanah di bawah umur, terus terobos lampu merah. Itu diantaranya, terus ada berapa atensi dari Pak Dir terkait dengan penindahan yang tidak arus atlet, tidak arus elektronik, yaitu ada empat. Yang pertama, balap liar, kenal podrong, terus yang kedua, odol, terus pengendara, ugal-ugalan, dan yang keempat, pengendara yang menggunakan minuman keras atau mabuk-mabukan. Kepolisian juga akan memaksimalkan teknologi yang telah terpasang, seperti halnya kamera CCTV atau tilang elektronik. Upaya-upaya tersebut dianggap penting karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi keselamatan tahun 2020 hingga tahun 2021, jumlah pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan.